Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba ngebahas hal yang menarik Yaitu Cara bikin cowok Baper Dan suka sama kamu Nah disini saya menyampaikan Tentu Dengan cara yang benar Dengan cara yang positif Sehingga kita pun Jadi berkat untuk dia Nah harapan saya Apa yang coba saya bagikan ini Dapat membantu Teman-teman muda Sekalian Bisa belajar untuk Memperbaiki diri Dan kemudian kita menjadi Yang terbaik untuk orang lain Nah ada beberapa hal Untuk bikin cowok Baper dan suka kamu Nah teman-teman wanita Mari kita sama-sama belajar Dan aku berdua Engkau jadi wanita yang terbaik Yang pertama adalah Berikanlah perhatian Ataupun dukungan yang Tulus Saya percaya Cara ini Adalah cara yang sangat Efektif Cara yang Benar Dan baik Yaitu dengan memberikan perhatian Kita memperhatikan mungkin Kesibukan dia Mungkin jam istirahat dia Mungkin kesehatan dia Mungkin keluarga dia Apa saja yang berkaitan dengan dia Kita menaruh perhatian Dan kita ingatkan Nah kemudian juga Kita memberikan dukungan Artinya kalau dia Lagi ada masalah Kalau dia lagi butuh Masukkan Kita hadir Untuk memberikan dukungan Kepada dia Nah saya percaya Hal ini Akan buat cowok Terbawa perasaan Atau baper Dan Tertarik Kepadamu Karena sekali lagi Karakter yang kita punya Sangatlah penting Dan itu adalah Yang terbaik Nah jadi kalau kita Memberikan perhatian Dan Dukungan Yang tulus Maka itu akan menarik Perhatian Cowok Kepadamu Itu yang pertama Nah yang kedua adalah Cobalah Ya Cobalah Membicarakan Keluargamu Kemudian Cobalah Untuk Memperkenalkan Dia Kepada Keluargamu Nah saya percaya Bicara tentang Keluarga Adalah bicara Hal yang penting Bicara tentang Hal yang prioritas Jadi kalau kita Mencoba Memperkenalkan Dia Kepada Keluarga kita Maka dia akan Menyadari Bahwa kita Menjadikan dia Prioritas Kita Menjadikan dia Seorang yang penting Sampai-sampai Kita Memperkenalkan Kepada Keluarga kita Nah hal ini Kan Akan buat Cowok Menilai kita Oh ini bagus nih Cewek nih Oh cewek ini Bener nih Dia Pakai cara-cara Yang Ilegan Cara-cara Yang positif Cara-cara Cara-cara Yang dewasa Nah saya percaya Ini akan Buat cowok Baper ya Dan Tertarik Kepadamu Itu Yang Kedua Nah kemudian Yang ketiga Cara bikin Cowok Baper Dan Suka sama Kamu Maka Yang ketiga Adalah Terbiasalah Atau Cobalah Membuat Kejutan-kejutan Atau Surprise Surprise Mungkin Waktu dia Berhasil Naik jabatan Kita kasih Kejutan Atau Ucapan Atau Mungkin Ulang tahun Dia Kita berikan Ucapan Atau Hadiah Atau Kejutan Atau Apapun Yang dalam Bentuk Perhatian Ke dia Dan Cobalah Kita Melakukan Itu Atau Pada waktu Momen-momen Yang Yang penting Seperti Hari Valentine Cobalah Kasih Atau Perhatian Sesuatu Saya Tidak Masalah Kalau Wanita Lebih Berperan It's okay Tidak masalah Selama Yang kita Lakukan Adalah Cara-cara Yang Positif Cara-cara Yang benar Cara-cara Yang berkelas It's okay Tidak selamanya Harus laki-laki Yang memulai Ya Disini Saya tidak bilang Kita kemudian Jadi Nembak Cowok Bukan Tapi Kita Melakukan Cara-cara Yang benar Cara-cara Yang baik Dan Positif Nah Saya percaya Waktu kita Berikan Kejutan Kepada Dia Maka Dia akan Menilai Dia akan Mengamati Engkau Dia kasih Kasih Kejutan Nah Istilahnya Kita kasih Momen Sama Dia Kita Kasih Kesan Sama Dia Nah Saya Percaya Kalau kita Kasih Kejutan Surprise Itu Kesannya Sangat Dalam Nah Cobalah Lakukan Ini Maka Saya Percaya Cowok Tersebut Akan Terbawa Perasaan Dan Tertarik Kepadamu Itu Yang Ketiga Nah Yang keempat Cara bikin Cowok Baper Dan Suka Sama Kamu Yang keempat Adalah Cobalah Cobalah Ya Bukan Bermaksud Untuk Kamu Jadi Kelihatan Rohani Bukan Tapi Cobalah Sembari Kalian Ngobrol Ya Sembari Kalian Ngobrol Hendak Mau Tutup Telepon Cobalah Untuk Ajak Dua Bareng Ya Atau Kalau Teman-teman Cewek Punya Keberanian Yang Lebih Cobalah Ajukan Untuk Baca Firman Sama-sama Nah Saya Percaya Cowok Yang Dewasa Cowok Yang Benar Cowok Yang Terbaik Waktu Kita Ajak Doa Itu Akan Sangat Menyentuh Hatinya Karena Jujur Kami Para Cowok Ini Para Laki-laki Kami Nantikan Imam Jadi Kepala Matangga Nah Alangkah Kami Bahagianya Ketika Pasangan Kita Seorang Istri Atau Wanita Adalah Wanita Yang Mau Berdua Suka Berdua Suka Baca Firman Nah Saya Percaya Ketika Teman-teman Cewek Yang Mendengar Ini Engkau Menawarkan Untuk Dua Barang Engkau Menawarkan Untuk Baca Firman Selama Dia Laki-laki Yang Benar Selama Laki-laki Yang Baik Laki-laki Yang Dewasa Dia Akan Sangat Welcome Dan Dia Akan Tertarik Kepadamu Jujur Di Zaman Sekarang Ini Hal Yang Seperti Ini Hampir Susah Kita Dapatkan Untuk Itu Kita Harus Memulai Dan Saya Percaya Cowok Akan Menilai Kamu Cewek Yang Baik Cewek Yang Benar Dan Takut Akan Tuhan Itu Yang Ke Empat Yang Kelima Adalah Jadilah Wanita Yang Lemah Lembut Dan Sabaran Nah Kalau Kita Lemah Lembut Akan Membuat Si cowok Tadi Itu Nyaman Tapi Kalau Kita Kasal Terkesan Arogan Terus Meremehkan Orang Lain Tidak Ada Cowok Yang Tertarik Dengan Model Cewek Seperti Itu Tapi Kalau Kita Lemah Lembut Dan Kita Sabaran Ini Akan Menciptakan Satu Kesan Yang Dalam Orang Akan Nyaman Sama Kita Cowok Tersebut Akan Tertarik Bahkan Dia akan Coba Mengenal Engkau Lebih Jauh Bahkan Dia akan Coba Menjalin Hubungan Dengan Kamu Ketika Engkau Lemah Lembut Nah Saya Percaya Kalau Orang Bisa Lemah Lembut Bisa Sabar Itu Karena Didasari Oleh Kerendahan Hati So Artinya Belajarlah Untuk Rendah Hati Sehingga Engkau Bisa Lemah Lembut Dan Sabar Saya Ada Ketemu Teman Lihat Cewek Kalau Lihat Wajahnya Menarik Tapi Begitu Ketemu Lihat Karakternya Terkesan Sombong Terkesan Meremehkan Satu Kali Ketemu Udah Udah Cukuplah Istilahnya Awok Orangnya Begini Udah Nggak bisa Terlalu Jauh Untuk Lebih Dekat Nah Inilah Yang Akan Dialami Kalau Kita Sikapnya Sombong Dan Yang lain Tapi Sebaliknya Kalau kita Lemah Lembut Orang Akan Tertarik Dan Saya Percaya Ini Akan Buat Cowok Baper Bawa Perasaan Dan Dia Jadi Tertarik Ataupun Suka Dengan Kamu Nah Itu Yang Kelima Nah Kemudian Yang Kenam Cara Bikin Cowok Baper Dan Suka Kamu Yang Kenam Adalah Cobalah Untuk Berpakaian Yang Sopan Dan Menarik Jadi Cara Kita Berpakaian Orang Akan Menilai Kita Serius Cara Kita Berpakaian Akan Menentukan Orang Tertarik Atau Tidak Dengan Kita Sekalipun Akan Ada Yang Berteman Dengan Kita Tapi Cara Kita Berpakaian Akan Sangat Dinilai Nah Bagaimana Mungkin Kita Mengharapkan Cowok Yang Betul Takut Tuhan Betul Betul Yang Terbaik Tetapi Kita Datang Kepada Dia Dengan Berpakaian Yang Tak Senonoh Atau Kurang Pas Nah Kita Berpakaian Yang Kurang Bahan Nah Ini Bagaimana Mungkin Dia Akan Tertarik Kalau Apalagi Kalau Dia Takut Akan Tuhan Bagaimana Mungkin So Cobalah Berpakaian Ingat Cantik Itu Tidak Mesti Kurang Bahan Cantik Itu Cara Hidup Kita Pembawaan Kita Cara Hidup Itu Mimpi Mimpi Kita Fisi Kita Kedepan Itu Akan Buat Kita Jadi Cantik Dan Menarik Kepada Orang Lain So Teman Teman Cewek Yang Menonton Ini Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Atau Menilai Menilai Jelek Bukan Cobalah Perhatikan Cara Berpakaian Mana Tau Dengan Itu Pria Yang Kamu Sukai Yang Takut Tuhan Yang Terbaik Begitu Melihat Cara Berpakaian Benar Maka Dia Akan Pertarik Kepadamu Itu Yang Kenam Yang ketujuh Adalah Belajarlah Terbiasa Untuk Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Saya Percaya Ucapan Syukur Ini Akan Mengeluarkan Semua Yang Terbaik Di Dalam Diri Kita Akan Mengeluarkan Semua Bahkan Ketika Kita Mengucap Syukur Ini Akan Memberkati Kehidupan Orang Lain Akan Menginspirasi Orang Lain Orang Lain Akan Lihat Orang Ini Ada Masalah Mengucap Syukur Ada Tantangan Mengucap Syukur Ditekan Dihina Dijejek Dikecilkan Atau Apapun Tetap Mengucap Syukur Nah Ketika Kita Lakukan Ini Maka Cowok Akan Tertarik Dan Mencari Tahu Tentang Kita Kenapa Dia Bisa Lakukan Kok Bisa Hebat Benar Gitu Nah Sekali Lagi Mengucap Syukur Ini Memang Tidak Semudah Yang Diucapkan Tapi Kalau Kita Mulai Mulai Memulai Untuk Mengucap Syukur Dalam Hal-hal Yang Kecil Maka Ini Nanti Menjadi Gaya Hidup Kita Ini Menjadi Karakter Dan Menentukan Masa Depan Kita Nah Kemudian Adalah Cobalah Untuk Memberikan Pujian Terhadap Cowok Tersebut Pujian Dalam Arti Yang Positif Bukan Untuk Menggoda Atau Apapun Tapi Pujian Yang Bernuansa Positif Kita Bisa Bilang Wah Keren Mantap Ya Kamu Orangnya Profesional Hasil Kenerjamu Oke Kamu Orangnya Tepat Waktu Kamu Orangnya Penuh Dengan Integritas Kita Berikan Pujian Nah Pria Itu Cowok Itu Suka Dipuji Ya Suka Dipuji Suka Juga Dihormati Nah Kalau Kita Melakukan Ini Maka Ini Akan Menarik Perhatian Daripada Si Cowok So Belajarlah Untuk Memberikan Pujian Dengan Tulus Nah Kemudian Beranilah Ini Kita Harus Lakukan Dalam Hal Yang Tepat Dan Benar Nah Yang Berikut Ini Adalah Beranilah Menegur Dia Kalau Dia Salah Nah Saya Dapati Tidak Semua Orang Berani Untuk Melakukan Ini Padahal Menegur Itu Baik Untuk Mengingatkan Dan Untuk Mengubahkan Orang Itu Nah Teman-teman Cewek Yang Nonton Ini Kalau Kamu Dapati Dia Salah Cara Ngomongnya Salah Cara Bersikap Dia Salah Cobalah Tegur Tapi Tegur Dengan Cara Yang Benar Dengan Dengan Kasih Sehingga Dia Juga Tertarik Dengan Kita Dan Dia Jadi Respek Sama Kita So Ini Penting Banget Nah Kemudian Yang Terakhir Belajarlah Menjadi Pribadi Yang Humoris Suka Tersenyum Suka Tertawa Kita Gak Bisa Bilang Udah Begini Memang Bawaan Saya Dari Lahir Orangnya Kaku Dingin Enggak Enggak Kalau Kita Ngalami Tuhan Kita Sungguh Sungguh Dalam Tuhan Maka Tuhan Akan Mengubah Pribadi Kita Menjadi Pribadi Yang Lemah Lembut Pribadi Yang Gampang Tersenyum Pribadi Yang Humoris So Ini Dia Teman-teman Cobalah Pelajari Ada Yang Kurang Pas Dalam Hidup Kita Cara Kita Hidup Karakter Kita Diperbaiki Sehingga Kita Menjadi Pribadi Yang Terbaik Nah Ini Yang Boleh Saya Bagikan Saya Percaya Teman-teman Yang Nonton Ini Engkau Akan Mendapatkan Pasangan Yang Terbaik Dan Yang Betul-betul Mencintai Engkau Tetaplah Semangat Tetaplah Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Terbaik Tetaplah